Halo, selamat datang di Sipaham Taktik, kolaborasi antara Sipaham Bola dan Ruang Taktik yang didukung Indosiar Sports. Selama beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia berusaha mencari striker terbaik yang mampu untuk memimpin lini serang mereka selama bertahun-tahun ke depan. Pencarian tersebut sayangnya nggak berjalan dengan mulus. Setelah mencoba beberapa striker lokal seperti Deddyk Setiawan serta striker naturalisasi seperti Beto González dan Ilyas Pasusevic, mereka belum bisa untuk menemukan kepingan puzzle yang tepat. Hingga akhirnya, timnas memanggil Dimas Rajat. Setelah beberapa pertandingan, Dimas membuktikan bahwa ialah kepingan puzzle tersebut. Penyerang ini berhasil mencetak 3 gol dan 1 asis dalam 6 pertandingan bagi timnas. Pada video ini, kita akan mencoba untuk membedah gaya bermain Dimas. Dimas Rajat merupakan pemain yang sangat aktif dalam memfasilitasi bangun serangan timnas. Mulai dari drop deep atau turun ke bawah hingga melebar. Di sini kita bisa melihat Dimas drop atau turun untuk memantulkan bola kembali menuju klok. Lalu Ricky Kambuaya eksploitasi ruang kosong yang diciptakan oleh Dimas. Pergerakan ini biasanya disebut sebagai up back through atau counter movement. Dimas memang mempunyai kemampuan memantulkan bola yang sangat baik. Kemampuan ini membuat ia menjadi pemain yang dapat diandalkan untuk menentukan third man atau orang ketiga. Dalam situasi third man run, ia mampu menjadi pemantul bola menuju orang ketiga, yang dalam momen ini adalah Irianto, center back yang overlap. Contoh selanjutnya adalah gol pertama timnas melawan Kurasiao. Setelah sebelumnya memantulkan bola menuju Witan yang bebas di kotak peneliti, Dimas kembali mampu untuk memantulkan bola menuju klok yang bebas. Ketika melebar, Dimas mempunyai kontrol bola serta pemahaman posisi yang baik. Pada momen ini, ia melakukan take on atau melewati back tengah dari Kurasiao. Melakukan rotasi posisi dengan Witan dan kemudian lari ke belakang lini pertahanan Kurasiao. Pada contoh lain, Dimas mampu untuk melebar dan ciptakan opsi progresi untuk Egi. Dimas kemudian melakukan take on dengan sukses melawan Beku Kurasiao, dan kemudian mengumpan menuju Yaakob. Dimas juga terbilang memiliki awareness yang baik, mampu untuk melakukan scan terhadap situasi sekitarnya dan melakukan aksi yang sesuai. Kemampuan ini juga dibarengi oleh pergerakan cerdasnya. Dalam golnya melawan Kurasiao di GBLA, ia mampu untuk mengidentifikasi gap antar pemain Kurasiao, yang disebabkan oleh melebarnya Arhan. Dan kemudian melakukan lari ke belakang lini pertahanan Kurasiao untuk melakukan backheel. Pada contoh lainnya, ia mampu untuk mengikat 2B Kurasiao dan membuka ruang lari untuk Witan. Bola hasil tendangan Witan yang ditepis berhasil diantisipasi dengan baik oleh Dimas, lalu menghasilkan gol bagi timnas. Tentu saja sebagai seorang striker, Dimas juga memiliki tugas untuk mencetak gol. Selain dibantu oleh pergerakan cerdasnya, ia juga mampu untuk melepaskan tembakan di sudut yang cukup sempit, yang terlihat pada golnya melawan Bali United. Dimas yang menarik perhatian tiga pemain ke satu sisi, melakukan umpan kombinasi dengan Tomoki Wada. Ia langsung melakukan lari ke belakang lini, dan kemudian melakukan dribble ke kiri sebelum menendang dengan kaki lemahnya. Dalam aspek defensif, Dimas merupakan pressure yang aktif. Ia mampu untuk memaksa lawannya bermain menuju arah tertentu dengan memposisikan dirinya menutup ruang progresi lawan, atau yang disebut dengan angle press. Di sini ia memosisikan dirinya untuk menutup opsi horizontal dari pemain kurasyao, dan kemudian memaksa keeper untuk mengarahkan bola ke kanan, sehingga Witan mampu untuk melakukan press terhadapnya. Akan tetapi, Dimas harus lebih jeli dalam menutup ruang, sehingga lawan nggak mampu untuk mencari ruang di belakang punggungnya. Terdapat momen di mana musuh mampu untuk mengeksploitasi ruang yang seharusnya dia tutup. Selain itu, Dimas juga melakukan press ke belakang, guna mempersempit ruang bermain dari lawannya. Lihat bagaimana agresifnya Dimas dalam melakukan press melawan pemain kurasyao, hingga ia harus kembali sirkulasi menuju lini belakang. Kemudian, di momen lainnya, ia melakukan press ke belakang untuk mengarahkan pemain kurasyao menuju Egi, yang memaksa mereka harus sirkulasi kembali ke belakang. Dari segi statistik, Dimas merupakan salah satu striker lokal paling serba bisa di Liga Indonesia, di mana ia mempunyai statistik progresi, kreasi, dan finishing di atas rata-rata. Untuk finishing, kita perlu untuk hati-hati dalam menilai performa Dimas, karena di depan gawang memiliki kemungkinan besar untuk menurun, yang dilihat dari selisih antara goal dan XG yang tinggi. XG yang rendah dari Dimas semakin memperkuat orientasinya yang lebih ke arah memfasilitasi bangun serangan, dibandingkan dengan menjadi striker klasik melakukan lari ke daerah berbahaya di kotak penalti. Statistik bertahan Dimas menariknya kebanyakan berada di bawah rata-rata. Ini dapat dihubungkan pada role Dimas di Persikaboh, yang cenderung melakukan press menuju arah yang lebih mudah untuk diprediksi, dibandingkan dengan agresif mereput bola langsung dari lawan. Kita akan mencoba membandingkan statistik yang didapatkan oleh Dimas dengan striker persijah, Abdallah Yusuf Helal. Perbandingan ini dilakukan karena gaya bermain mereka cukup mirip. Mereka berdua merupakan penyerang yang mempunyai output progresi dan kreasi yang tinggi. Akan tetapi, Yusuf mencetak tendangan yang lebih berkualitas dari Dimas. Dilihat dari tingkat XG yang lebih tinggi dari Dimas, meskipun ia cenderung nggak dapat menjadikannya goal, yang dilihat dari selisih goal dan XG yang terlalu jauh. Yusuf juga merupakan pemain yang lebih agresif, di mana ia unggul besar melawan Dimas dalam segi tackle dan intercept, serta duel di bawah dan udara. Dimas Rajat adalah salah satu striker lokal terbaik yang dimiliki oleh Indonesia, di mana kemampuan serbabisanya dalam menjadi striker mampu untuk membantu timnya dalam berbagai macam situasi. Nampaknya tim nasi Indonesia telah mendapatkan ujung tombak yang mampu memimpin lini depan mereka untuk beberapa tahun ke depan. Kuncinya adalah di konsistensi permainannya.